Inilah pesawat latih yang jatuh di lantasan bandara Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau, sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia Barat, selasa siang. Badan pesawat bagian depan hancur dan hangus karena terbakar. Mengurut otoritas bandara Hang Nadim, pesawat mengalami patah roda saat mendarat dan langsung menutik. Kebakaran bisa segera diatasi berkat kesigapan petugas dan otoritas bandara. Pesawat dengan nomor penerbangan TK-152 ini merupakan pesawat latih milik sekolah penerbangan Fibes yang berada di permasalahan bandara. Dan tiba-tiba kecerakan pesawat ini, bandara Hang Nadim, Batam, ditutup sekitar 2 jam. Pesawat yang akan mendarat terpaksa tertahan di udara dan pesawat yang akan berangkat ditunda keberangkatannya sehingga berangkat pesawat selesai dievakuasi. Pesawat yang akan mendarat terpaksa tertahan di udara dan pesawat yang akan mendarat terpaksa tertahan di udara dan pesawat yang akan berangkat. Setelah pesawat yang jatuh berhasil dibawa ke daerah aman, penerbangan di bandara Hang Nadim akhirnya dibuka kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.